Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Dan tentunya juga di request ala kawan-kawan menunjukkan permainan Indonesia Khususnya Chelsea Monika Sihite Perlu diketahui teman-teman, Chelsea mengikuti Asian Game itu dalam kategori tim atau kelompok Dan pada babak pertama, Indonesia bertemu dengan Korea Selatan Dan pada kesempatan ini, Chelsea bertemu dengan Siwo Jiwon Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan fokus melihat dari perspektif buah hitam Di sini putih memulangkan dengan peon ke-4 Dibalas Chelsea E5, kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gajah ke-B5 Tentu Rui Lopez atau pembukaan Spanyol di papan A6 dipilih mengusir gajah, Morphy Defense, gajah mundur ke-4, kuda ke-F6, Rokade, dan B5 terjadi Terlebih dahulu mengusir juga gajah Sebelumnya seperti ini teman-teman, sehingga juga menambah referensi Apabila diterima peon sentral terlihat juga dapat dimakan Maka D4 adalah balasan dari putih dengan ide ke depan juga untuk mengaktifkan saat ini Dan juga langkah peon mengusir adalah hal yang bisa Supaya ke depan kuda C6 tidak lagi dipin Sebagai contoh seperti ini, apabila peon menerima peon Maka benteng Ki1, D5 tentunya langkah satu-satunya untuk mensupport kuda Kita lihat, dengan majunya D5, maka tentu kuda sudah dipin Sehingga kuda dapat memukul peon sentral Memanfaatkan pinan, peon ke depan dapat melaju Langsung juga mengancam kuda Oke teman-teman, oleh sebab itulah Pada kesempatan ini cukup penting bagaimana B5 terlebih dahulu Maka gajah mundur ke B3, gajah ke E7, benteng ke E1, Rokade, dan A4 saat ini C6 tentunya tidak menerima pertukaran karena langsung membuka file benteng Sehingga ia memilih peon ke B4, mensupport juga peon ke depan mempersolid peon satu sama lain Peon ke D3 terlebih dahulu dari putih Maka D6 saat ini membuka juga akses gajah Kuda ke D2, lalu benteng ke B8 Berlanjut kuda ke C4 Gajah ke G4, fokus rencana mengampin kuda Membawa kuda ke sentral ke depan Mengancam juga kuda Gajah ke E3, mencegah kuda tentunya ke sentral Menteri ke C8, lalu H3 mengusir gajah Bagaimana melanjutkan? Di sini gajah mundur tentunya mempertahankan pinang Apabila ada yang bertanya Apakah taktik dengan pengorbanan gajah ini bekerja? Tentu tidak teman-teman Karena setelah diterima Menteri menerima kuda saat ini tentunya ke H2 Untuk menghentikan juga kuda ini teman-teman Dan ini pun cukup aman Dimana kuda ini masih terlalu jauh Untuk ikut membantu Oleh sebab itulah teman-teman Dalam kesempatan ini Gajah mundur ke H5 Dan A5 saat ini tentunya menghentikan Pion ke depan Sehingga tidak menghubungkan satu sama lain Tetapi yang jadi pertanyaan seperti ini Bagaimana bang Jika saat ini dipilih G4 mengusir gajah? Tentunya ini perlu diketahui teman-teman Apabila gajah mundur ini cukup pasif Tetapi sebuah teknik dapat dilakukan sekarang Pengorbanan sudah bekerja teman-teman Ide-nya tentunya Pion menerima Maka menteri yang menerima Dua kali juga mengancam Kita lihat disini melakukan skak Apabila tentunya Salah melangkah ke depan Maka ini tempo skak Sangat-sangat berbahaya tentunya Opsi terbaik Ke H2 Maka jelas Ditukarkan juga menteri Dengan unggul dua pion Dia ada kompensasi yang didapatkan oleh putih Oleh sebab itulah teman-teman Pion ke G4 Tidak lagi untuk bekerja Untuk mengusir gajah Melainkan A5 saat ini dipilih Raja ke H8 Dimana sewaktu-waktu di masa depan Untuk juga men-support pion melaju Mencegah ada Pinan juga tentunya Dari gajah ini Dan melihat juga Karena Raja sudah berpindah Sehingga gajah tidak lagi optimal Saat ini gajah ke-4 Mengancam kuda Kuda mundur ke D8 D4 saat ini Menyerang petak sentral Pertukaran terjadi Gajah menerima Kuda ke-6 saat ini Mengancam juga gajah Kita ingat bahwa tetap Kuda sedang dipin Benteng ke-3 Men-support kuda saat ini Maka kuda ke-G5 Mengancam juga tetap kuda Pion ke-I5 Mengusir kuda Maka kuda ke-D5 Mengancam benteng Benteng ke-B3 Maka kuda ke-F4 Lagi-lagi menambah T kanan Terhadap pion H3 Pertukaran terjadi Pion memukul pion Tentu pion memukul kembali Dan disini teman-teman Coba lihat posisi ini Apa kira-kira Opsi yang bisa dilakukan oleh putih Di dalam posisi seperti ini Bagaimana teman-teman Inilah tentunya yang membedakan Bagaimana level atlet ya Karena disini kita lihat Kuda terancam Sehingga opsi brilian Ditemukan oleh putih Gajah memukul pion ke-7 Terlihat mengorbankan Sejatinya tidak Karena menteri ke-D4 Waktu yang sama Mengancam kuda Juga waktu yang sama Men-support kudanya Sebelumnya seperti ini Mungkin sekilas Kita akan berpikir Bagaimana bang Jika kuda ini diselamatkan Semisal ke-B6 Ini akan keuntungan Bagi hitam Karena menteri akan ke-F5 Kuda ke-D7 Ada forkingan Misalkan Disini menteri KG6 Sebuah opsi yang menarik Mengundang kuda Memukul benteng Mengancam menteri Akan tetapi Balasnya cukup menarik Teman-teman Kuda dapat memukul Pion H3 Saat ini sekak Kita lihat teman-teman Disini apabila salah melangkah Tentunya langsung Sekak Oke Raja ke-F1 Maka tentunya Dimakan juga sekak Raja berpindah Benteng juga Memukul kuda Kita lihat disini Kuda tidak bisa juga Diselamatkan Gajah mencoba melindungi Maka D5 Mendix koneksikan Teman-teman Sangat-sangat menarik Tentunya Oleh sebab itulah Kita kembali Di dalam posisi Seperti ini Dipilih tentunya Gajah langsung Memukul pion Membuat teknik Teman-teman Untuk mengembalikan Saat ini Gajah langsung Memukul kuda Kita lihat Apabila pion Menarima Maka kuda Kedepan memukul Pion Memforking juga Teman-teman Dan disini Benteng menarima Dan inilah Sebuah kesalahan Titik kritikal Teman-teman Sehingga kualitas Kedepan lebih baik Dari Chelsea Sebelumnya Di dalam posisi Seperti ini Jika kita mengacu Kepada komputer Benteng Ke1 Adalah sebuah opsi Kembali Meng-counter attack Teman-teman Gajah ke-8 Menyelamatkan diri Barulah H4 Saat ini Mengusir kuda Teman-teman Dimana setelah Menteri ke-3 Adalah satu-satunya Untuk juga Sebanding Dimana disini Wajib diterima Pertukaran skak Waktu yang sama Mengancam menteri Benteng dapat Memukul gajah Kuda mundur Dan inilah posisi Yang terjadi Kita lihat Bahwa cukup sebanding Masih dipapan Tetapi tentunya Melihat kombinasi ini Sangat sulit Sehingga Dimainkan tentunya Benteng saat ini Langsung memukul gajah Maka tentu Kuda menerima Sehingga juga Mendapatkan pion H3 Disini Menteri ke-3 Skak menawarkan Menteri Dengan senang hati Tentunya diterima Chelsea Dan kita lihat Bersaing benteng Dan kuda Unggul kualitas Dari Chelsea Inilah kedepan Yang akan dimanfaatkan Oleh Chelsea Pada endgame tentunya Dilanjutkan dengan D5 Kuda ke-E3 Gajah ke-C5 Tentu konsep tentunya Karena sudah Unggul kualitas Disini juga Untuk ke depan Melakukan simplifikasi Raja ke-F2 Disini tidak mungkin Langsung bisa diancam Karena masih ada gajah Sehingga Benteng ke-F7 Bermanuver ke depan Benteng ke-E1 Benteng ke-E7 F4 saat ini Maka B3 Mengorbankan pion Untuk membuka Aksesnya benteng Pertukaran terjadi Maka benteng KB4 Teman-teman Raja ke-F3 Melepaskan pinan Maka disinilah Dilakukan simplifikasi Langsung ditukarkan Teman-teman Sehingga benteng Bersaing juga Dengan gajah Raja ke-F7 Saat ini Ikut juga Untuk membantu Endgame tentunya Disini langsung Benteng ke-F4 Gajah ke-C6 Maka Raja Advance Ikut membantu Teman-teman Mengancam pion Dilakukan skak Sehingga Untuk mendapatkan pion Disini Pion promosi Begitupun dengan putih Kedepan Mempersiapkan pionnya Dan kita akan melihat Siapa yang lebih cepat Langsung juga Dihentikan ke depan Saat ini Pion dapat melaju Teman-teman Ini dibutuhkan Kalkulasi yang sangat tinggi Tentunya Maka disini Langsung ditukarkan Juga memukul gajah Supaya pion Bebas promosi Begitupun dengan putih Teman-teman Pionnya bebas Juga promosi Dan lagi-lagi Langsung ditukarkan Juga dilakukan skak Karena apa Chelsea punya pion Bebas saat ini Sehingga ditukarkan Montri teman-teman Raja ke-C5 Raja ke-B7 D4 Dan setelah pion ke-D4 Disini juga Hitam atau Sio Jiwon Menyerah teman-teman Karena apa Tentu Juk Suang Disini tidak ada lagi Yang bisa dilakukan Apabila F5 Maka pion akan melaju Dan tidak ada lagi Yang bisa dilakukan Dan 2 petak lagi Untuk menuju petak promosi Sangat-sangat menarik Teman-teman Bagaimana performa Chelsea Pada babak yang pertama Berikut adalah akurasinya Dan juga hasil permainan Ulasan permender komputer Menunjukkan bahwa Tingkat akurasi dari Sio Jiwon 84,4% Walaupun memiliki Langkah 1 brilian Teman-teman Tetapi Chelsea dapat Memanfaatkan dengan baik Pada endgame Memiliki akurasi 92,1% Ada pun update-nya Sebagai berikut Dan tentu Tampilan website ini Juga saya akan berikan Linknya di kolom deskripsi Teman-teman Kita lihat pada Kategori Women Team Atau kategori Kelompok Putri Bahwa Indonesia Berhasil mengalahkan Korea Selatan Dengan 4-0 Teman-teman Kita lihat Iran menang Citra menang Chelsea Monica Tentunya menang Kita sudah bahas Dan Umi Visabilila juga menang Teman-teman Dan babak selanjutnya Langsung menghadapi Negara yang sangat kuat Yaitu Kajakstan Lagi-lagi mari kita dukung Semoga atlet Indonesia Dapat mengharumkan Nama baik Memberikan juga Performa yang terbaik Demikianlah ulasan Catur hari ini Dan semoga membantu Bagi sahabat yang bertanya Jika suka Please like, comment Dan juga subscribe Yang membuat kami Semakin bersemangat lagi Di dalam mengupdate Konten catur manerik lainnya Bila ada saran ke depan Dan juga request Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Dan kami akan berusaha Membuat request Dari anda tentunya Salam catur Sampai jumpa Di perberikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Sampai jumpa